Pemirsa, KPU Banyuwangi telah resmi menetapkan dua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, yakni pasangan Ibu Pistian Dhani Mujiono dan Ali Mahdi Jaini Ali Ruji. Penetapan pasangan calon pil bup Banyuwangi 2024 ini digelar di salah satu hotel Banyuwangi. Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Banyuwangi Dhan Purnawan menyampaikan kedua pasangan tersebut telah memenuhi perseratan sebagai peserta pil kada serentak 2024 di Banyuwangi. Dhan menambahkan kedua pasangan calon juga dianggap sudah siap untuk bertarung di pil kada Banyuwangi 2024. Selanjutnya, KPU akan menggelar pengundian nomor urut untuk kedua paslon. Tahapan demi tahapan sudah dilalui oleh kedua pasangan ini. Selanjutnya adalah tahapan pengundian nomor urut yang bakal digelar pada 23 September 2024. Dari tahapan ini, Dhan berharap kedua paslon bisa bersaing secara sehat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam meraih kepercayaan dari masyarakat Banyuwangi. Diharapkan dengan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati, masyarakat Banyuwangi ikut berpartisipasi aktif mensukseskan pil kada Banyuwangi 2024. Sementara itu, dalam sambutannya, paslon Ipuk Mujiono mengungkapkan rasa syukur mereka atas tahapan pil kada serentak 2024 di Banyuwangi yang memasuki penetapan calon. Seperti diketahui, Ipuk Mujiono diusung sejumlah parpol seperti PDI Perjuangan, Nasdem, PKS, PAN, Partai Gulkar, Gerindra, Demokrat, P3 Perindru, PKN, PSI, Partai Gelora, Partai Umat, dan Partai Buruh di Pilbuk Banyuwangi. Dalam kesempatan yang sama, paslon Ali Maki, Ali Ruchi juga menyampaikan hal yang senada. Mereka berterima kasih setelah melalui perjalanan panjang hingga ditetapkan sebagai paslon oleh KPU. Untuk diketahui, pasangan Ali Maki dan Ali Ruchi ini hanya diusung oleh satu parpol yakni Partai Gebang di Tanpangsa atau PKB. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.